Sebanyak empat penumpang terluka akibat berdesakan keluar dari pesawat Lion Air tujuan Jakarta sesaat mendengar suara ledakan. Kini pesawat Lion Air yang mengangkut ratusan penumpang tersebut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ratusan penumpang pesawat Lion Air tujuan Medan, Jakarta berhamburan keluar melalui pintu darurat di Bandara Kuala Namu, Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Kepanikan penumpang terjadi setelah pesawat berjenis Boeing 737-900 ini mengalami ledakan di bagian belakang pesawat. Sebanyak empat orang penumpang terluka akibat berdesakan keluar dari pesawat dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Medistra Lubuk Pakam. Suara mesin ada berubah, suara mesin ada berubah, kayak sesaat nafas lah, kayak orang lainnya, itu selama-lama akan tidak panas, tidak jalan AC. Sementara itu pihak Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu kini telah menurunkan tim investigasi guna menyelidiki penyebab terjadi ledakan pada ekor pesawat Lion Air tersebut. Kini pesawat yang mengangkut 207 penumpang dan 7 kru itu diamankan pihak Angkasa Pura II Kuala Namu ke terminal kargo bandara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yono Syahputra melaporkan untuk...